Hai, selamat datang di channel RIPZ bersama saya Arief Santoso Jadi di video kali ini saya bakal membahas tentang Fiverr lagi Tapi bedanya di video kali ini saya bakal fokus dengan bagaimana cara meng-cancel Atau membatalkan orderan dengan baik, aman, dan benar tentunya Tanpa perlu khawatir performa Fiverr kalian terpengaruh Oke, jadi tanpa perlu panjang lebar langsung saja kita mulai ke pembahasannya Oke, jadi disini saya punya orderan yang sudah dibatalkan Kebetulan orderan ini cuma 5 dolar ya Cuma 5 dolar Dan alasan saya membatalkan orderan ini adalah yang pertama Si klien melakukan order tanpa melakukan komunikasi di awal Oke, jadi yang pertama adalah itu Klien place an order Melakukan order tanpa melakukan komunikasi di awal Dan itu sudah saya jelaskan di gig saya Jadi gig saya ini tentang penulisan artikel Artikel SEO ya Untuk website, untuk blog, untuk segala macam yang berhubungan dengan SEO Dan disini sudah saya cantumkan Please kindly contact me before placing your order Oke, jadi itu alasan pertama dan utamanya Dan alasan yang kedua adalah Dia menginginkan saya untuk menulis artikel dalam bahasa Inggris Sementara saya sendiri di Fiverr gak pernah menulis artikel Berbahasa Inggris di Fiverr ya Tapi kalau di tempat lain misalnya ya Website, salah satu website saya ada yang Artikel bertulis dalam bahasa Inggris Tapi kalau di Fiverr Saya selalu mengingatkan klien saya Kalau saya gak pernah menulis artikel dalam bahasa Inggris Dikarenakan Saya belum pernah menulis artikel dalam bahasa Inggris Jadi itu menjadi alasan saya yang kedua Oke Dari kedua alasan itu Saya punya bukti yang kuat ya Untuk membatalkan orderan saya Nah, bagaimana cara melakukan pembatalan di Fiverr? Oke, pertama disini saya ada orderan ya Ini orderan yang sedang berjalan Ya, orderan yang sedang berjalan Ini 15 dolar, ini voice over Jadi disini Sebenarnya saya sudah mengirimkan orderannya Tapi, andai saja kalian mau melakukan Pembatalan orderan Atau dispute Cancellation Caranya begini Pertama dan utama Kalian pastikan punya bukti yang kuat Misalnya kalian perlu screenshot Kalian bisa screenshot Misalnya ini Saya mau membuktikan Kalau di Geek Deskripsi saya sudah menjelaskan Kalau disini sudah saya Jelaskan Kalian tinggal screenshot saja Terus misalnya Kalian Tidak ada komunikasi di awal Kalian tinggal screenshot saja Misalnya di percakapan sini ya Mana ya Di percakapan sini Bagian percakapan sini Nah ini Misalnya disini Tidak ada komunikasi sama sekali Kalian bisa screenshot juga Untuk bukti Bukti tambahan ya Maksud saya Terus Kalian Kesini Bagian bawah sini ya Ini kan bagian paling atas Di Bagian Order ya Terus kalian scroll ke bawah sini Setelah itu Di sisi kanan Di support sini Kalian langsung ke Resolution Center Oke Jadi kalian harus mengajukan Pembatalan order dulu Pembatalan order dulu Dispute order Dispute cancel order Oke Jadi kalian cancel order kalian Oke ya Misalnya Ask the buyer to cancel this order Oke Jadi disini The buyer is not responding Tergantung alasan kalian ya Tergantung alasan kalian Misalnya Maaf ya maaf Misalnya Disini Berisik keluar Oke misalnya disini kalian Udah Kirim nih Kirim hasilnya nih Tapi Si klien gak Puas dengan hasil akhirnya Kalian bisa cancel disini Atau mungkin alasan lain Kalian bisa cancel disini Terus Setelah itu Klik continue Setelah Permintaan cancel kalian Diterima Akan muncul seperti ini nanti Nah ini kan Cancellation request kan sudah dibuka nih Setelah Klien kalian Mensetujui Cancellation request kalian Kalian langsung menuju kesini Nah help and support Fiverr ya Jadi ini url nya Nanti saya Kirim url nya di deskripsi ya Di deskripsi video ini Setelah itu Setelah kalian punya buktinya Setelah kalian Membatalkan orderan Dan Klien kalian setuju Tandanya itu seperti ini ya Tandanya itu seperti ini The order was cancelled By customer support Itu sebelumnya Begini dulu ya Sebelumnya begini dulu Terus Bagaimana caranya biar muncul seperti ini Nah caranya begini Kalian kesini Ke Fiverr ini Help ini Terus Seller and desk Benar 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 Order Order Current order Cancell and order Nah ini kan nanti munculnya kayak gini Oke Pastikan kalian Begini ya Contact us Selling on Fiverr Order Current orders Cancell and order Setelah itu Kalian langsung kesini I still need help Oke Langsung aja kesini Terus kalian Langsung menjelaskan ya Subjectnya Disini saya sudah punya beberapa contoh Nah ini Ini juga yang terbaru Ini yang Ini Cancellation yang ini Jadi langsung aja kita buka ini Oke Dua bulan lalu ya Nah disini saya punya dua request ya Yang pertama adalah ini Dan yang kedua adalah ini Tapi subjectnya tetap sama Subjectnya tetap sama Ini subjectnya Subjectnya Jadi saya langsung contohkan ya Ini subjectnya begini Terus Kalian tinggal Ini Ikutin saja contohnya Seperti saya ini Jadi pertama dan utama Yang kalian perlu pastikan Adalah Jangan pakai Bad words Atau Kata-kata kotor Apapun Atau insulting Atau apapun itu Di Sini Di Fiverr Help sini Kenapa? Kalau misalnya kalian Menggunakan bad words Atau misalnya kalian Marah-marah lah Marah-marah Kalian Bakal diabaikan Permintaan kalian Untuk Pembatalan order Tanpa Mempengaruhi Performa kalian Akan diabaikan oleh CS Fiverr Untuk itu Penting bagi kalian Untuk tetap positif Tetap santai Tetap Pakai kata-kata yang profesional Tetap profesional lah Intinya Agar tanggapan kalian Ditanggapi oleh Ini CS Fiverr Dan alhasil Akan muncul seperti ini Kalau misalnya muncul seperti ini Itu artinya Cancellation Order Cancellation rate kalian Bakal gak terpengaruhi Sama sekali ya Oke Jadi disini ya Saya sudah Ini Sudah ada buktinya juga ya Mana nih Bentar Bentar Nah ini dia ya Order completion rate nya 88% Begitu saya cancel orderan ini Setelah Cancellation rate saya berubah Saya langsung mengajukan request Di Fiverr help Oke Setelah itu Setelah dibantu oleh Si CS ini Maka Akan muncul seperti ini Oke Kita kembali disini dulu ya Oke Jadi ini Subject Pastikan Jelas Terus ini Pastikan gak ada Kata-kata kotor Terus order ID Kalian bisa cek disini Mana ya Nah ini order ID Kalian bisa ambil disini Termasuk hashtag nya juga ya Kalian masukkan disini Waduh kok Keringatan saya Nah ini Oh Ternyata gak pake hashtag Ternyata Kalian tinggal begini aja berarti ya Gak pake hashtag ya Pastikan kalian gak ambil hashtag nya juga Disini Set Langsung Terus attach files Disini kalian bisa memasukkan Bukti-bukti kalian Semakin banyak Semakin bagus Semakin banyak Semakin bagus Semakin kuat juga Semakin besar kemungkinan Bagi kalian Untuk diterima Permintaan kalian ya Oke Setelah itu Langsung send request Tunggu Kurang lebih beberapa jam ya Nanti Si CS Fiverr Akan menanggapi Request kalian ya Ini disini saya Request jam 10 Jam 10an ya Terus ditanggapi jam 11 Kira-kira Ya sejam lah ya Oke Kurang lebih begitu saja Jadi sebelum saya Akhir video ini Saya simpulkan lagi Pertama dan utama Kalian harus Memastikan Kalau gig kalian Mengandung kata ini Oke Mengharuskan semua Pembeli kalian Untuk menghubungi kalian Sebelum order Oke ya Dan Yang kedua Kalau Klien kalian Bener-bener Tidak melakukan komunikasi Kalian screenshot juga Beserta ininya Ya Setelah itu Kalian cancel Ya cancel disini Cancel ya Ini tadi Caranya Gini Terus As the buyer To cancel this order Oke Setelah itu Kalian pilih Setelah itu Kalian continue Dan Tunggu sampai Orderan kalian Dibatalkan Oke Ini Atau misalnya Kalau kalian Tidak bisa melakukan Melakukan orderan ini Kalian bisa juga I'm not able to do this job Ini ya I'm not able to do this job Langsung continue Setelah orderan kalian Dibatalkan Approve your cancellation request Ini klien sudah approve Langsung Kalian ke CS Ini Ya Tadi Caranya Gini Eh Kelewatan Oke Jadi disini Fiverr help Nanti linknya Saya taruh Di deskripsi video ini Oke Gigs Bukan Mana tadi ya Order Oke Keren order Cancel an order Langsung I still need help Langsung subject Diisi ya Judulnya Terus Ini Dijelaskan Pembuka Isi Terus Keinginan kalian Atau harapan kalian Dengan Request ini Misalnya Kalian menginginkan Order cancellation rate kalian Diperbaiki Akibat cancellation ini Dan sebagainya Kurang lebih Kayak begini Kurang lebih Kayak begini Oke Setelah itu Kalian order ID nya Ambil dari sini Pastikan Tidak dengan Hashtag nya Cuma ini saja Tempel sini Ini Attach files Kumpulkan bukti-bukti kalian Setelah itu Send request Dan tunggu Sampai minimal Satu jam Oke Kurang lebih Itu saja Kalau misalnya Ada sesuatu yang Mungkin kalian Bingungkan Kalian Jangan ragu Untuk bertanya Di kolom komentar Saya Arief Santoso Selaku host Di Riftjet Channel Undur diri Sampai bertemu Di video yang lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa